Cara menaklukkan hati seseorang sebenarnya ada banyak, banyak banget. Kalian bisa ambil cara-cara ini sesuai pendekatan yang dibutuhkan. Tentu saja pendekatan ini harus disesuaikan dengan minat dan keinginan target sasaran. Sebagai contoh, kalau target sasaran kalian adalah Ababil alias ABG Labil, maka pendekatan yang harus dilakukan adalah dengan memanjakan. Ini cuma contoh doang loh ya. Dan sebagainya. Nah, beda lagi kalau gebetan kita adalah wanita karir. Untuk yang satu ini kalian akan lebih dibebaskan untuk berhubungan. Selain itu, kalian juga bakal terhindar sama yang namanya laporan harian. Kalian jadi gak mesti laporan tiap hari, tiap menit dan tiap detik hanya biar mereka yakin kalau kita baik-baik saja. Sebab, pada kenyataannya, wanita karir emang cuek sama hal yang kaya gini. Beda wanita karir beda janda. Untuk jenis cewek yang satu ini agak berbeda. Pendekatan yang harus dilakukan memerlukan penyesuaian. Dan kalau kalian mau tahu penyesuaian yang dimaksud seperti apa, yuk simak ulasannya berikut ini. 7 tips menaklukkan hati janda yang udah beranak Mulailah dengan mendekati anaknya. Kalau kalian pengen deketin janda, hal pertama yang harus dilakuin adalah mendekati anaknya. Dengan mendekati anaknya, kalian akan lebih leluasa menguasai ibunya. Nah, ini yang penting. Ibarat kata, anak dari janda adalah lampu lalu lintas. Kalau kalian udah dekatin dan doi ngasih lampu hijau, itu tandanya kalian udah bisa deketin emaknya. Oh iya, metode buat deketinnya sendiri banyak. Kalian bisa coba metode manapun yang kalian mau, mulai dengan memberi jajan. Ngajak jalan-jalan, sampai main kuda-kudaan bisa kalian lakukan. Usahakan buat jadi bapak yang baik buat anak-anaknya. Kalau kalian lagi coba deketin janda, hal pertama yang harus dilakuin adalah dengan berusaha menjadi bapak yang baik. Iya sih, status kalian belum jadi bapak beneran, masih calon. Tapi biar begitu, berusahalah buat jadi bapak yang baik. Kalau ada sedikit uang, sisikanlah buat jajan atau beli sesuatu buat anak doi. Bikin anak doi seneng, buat anak doi bahagia. Dan seperti yang udah gue sampein di atas, kalau kalian bisa bikin seneng anak doi, besar kemungkinan kalian bakal diterima sebagai suami dan bapak sama doi. Oh iya, berusaha buat jadi bapak yang baik gak mesti ngasih uang kok. Maksudnya, saat status kalian masih gebetan doi, kehadiran kalian juga cukup berarti buat mereka. Apalagi kalau kehadiran kalian bikin doi dan anaknya seneng. Intinya sih kehadiran kalian itu lebih dari uang deh. Jangan singgung soal statusnya. Iya, doi emang janda. Tapi biar janda, doi juga orang yang kalian sayangi. Kalian kejar-kejar dan kalian dambakan. Jadi, coba jelaskan. Apakah bisa kita menyakiti hati orang yang kita sayang dengan begitu mudahnya? Jelas enggak bisa dan enggak boleh. Terus gimana cara kita jaga perasaannya? Pada dasarnya ngejaga perasaan janda itu sama dengan ngejaga perasaan cewek pada umumnya. Yang membedakan hanya satu, status. Iya, menyandang status janda adalah hal yang paling gak mengenakan di dunia ini. Walau pada nyatanya mereka adalah janda, tetap saja, mengungkit atau menyinggung statusnya adalah hal yang paling gak dibenarkan dengan alasan apapun. So, kalau kalian pengen ngejaga perasaan mereka, jagalah dengan menghindari ketersinggungan doi dari diungkitnya status janda. Cobalah untuk memberi perhatian sebaik-baiknya. Seperti yang kalian tahu, seorang janda adalah manusia yang jarang dapetin kasih sayang. Selepas hubungannya dengan mantan suami selesai, mereka udah enggak dapetin kasih sayang dari siapapun lagi. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang haus akan kasih sayang dan perhatian. Eits, biarpun begitu, jangan jadikan hal ini sebagai senjata untuk memanfaatkan mereka. Kalian juga harus mengerti untuk gak mainin hati mereka. Maksudnya, kalau emang kalian serius mau ngejalanin hubungan bareng mereka, kalian harus bener-bener ngasih perhatian ke mereka. Gak musti tiap jam sih, yang penting dalam sehari itu kalian berkomunikasi. Komunikasi di sini juga bukan cuma say hai atau nanya udah makan atau belum. Berikan perhatian lebih, kasih dia rasa sayang yang gak dia dapetin dari mantan suaminya. Dengan begitu, kalian akan dengan mudah mendapatkan hati dan perasaannya. Cobalah untuk lebih mengerti isi hatinya, ini adalah cara merayu janda yang cukup efektif. Jadilah diri sendiri. Seperti yang kalian tahu, PDKT adalah masa di mana kalian memperkenalkan diri dengan calon pasangan. Pada fase ini, kalian dituntut untuk menampilkan diri sebaik mungkin tanpa mengurangi nilai dan jadi diri masing-masing. Nah, PDKT dengan janda agaknya berbeda dari PDKT pada umumnya. Para wanita ini gak butuh citra baik kalian. Mau kalian terlihat baik atau setia pada saat PDKT, bagi mereka, bagi mereka itu gak penting. Yang penting adalah bagaimana kalian bisa nunjukin semuanya dengan tindakan yang nyata, tulus, dan tanpa diboncengi kepentingan dirahi. Eh penjelasan gue ngebingungin ya? Ya udah, iya iya. Pada intinya, kalian harus jadi diri sendiri. Jangan jadi orang lain, atau berpura-pura jadi orang lain. Itu gak baik. Tips satu ini cukup penting agar janda jatuh cinta kepada kita. Jalin Komunikasi Dengan Lebih Dewasa Cara memikat hati janda berikutnya adalah tetap menjalin komunikasi dengannya. Komunikasi yang dimaksud di sini bukan komunikasi yang menjurus ke topik dewasa loh ya. Yang gue maksud berkomunikasi dengan lebih dewasa di sini adalah melakukan komunikasi dengan lebih intens, lebih dekat, dan lebih intim. Posisikanlah diri kalian sebagai bagian dari diri mereka pun. Dengan begitu, mereka akan melakukan hal yang sama pada kalian. Lalu, apa benefitnya? Benefitnya adalah mereka akan selalu terbuka dengan kalian. Menceritakan hal-hal berat yang menimpa mereka, atau hal apapun yang perlu mereka bagi. Cobalah untuk lebih memahami perasaan seorang janda. Nah, pada tahap awal berhubungan hal ini sangatlah penting. Dengan hal ini, kalian akan lebih terbuka dan memposisikan diri sebagai sandaran mereka. Dan bila suatu saat dibutuhkan, kalian juga bisa memposisikan diri sebagai orang tua, kakak, teman, atau siapapun yang bisa menolong mereka dari masalah yang sedang dihadapi. Tanamkan dalam diri buat gak mengharap perkembang biakan gratis. Ada narasi yang bilang kalau cowok deketin janda itu tujuannya buat bisa berkembang biak secara gratis. Nyatanya, narasi ini jelas salah. Karena gak semua cowok kayak gitu, dan gak semua janda juga mau dijadikan tempat pelampiasan. Jadi jangan pernah deketin janda buat dapetin servis gratis ya. Karena kalau pengen servis gratis, kalian harusnya jangan datang ke janda, kalian mustinya datang ke dealer saja. Dan satu hal yang harus kalian ingat, Meskipun mereka janda, jangan pernah perlakukan mereka selayaknya wanita yang murah. Perlakukan mereka secara baik dan terhormat. Dengan cara itu, mereka akan respek pada kalian, dan besar kemungkinan membuka hati untuk kalian. Nah itu tadi beberapa tips menaklukkan hati janda. Menurut kalian, manakah tips yang paling berpengaruh dan mudah untuk dilakukan? Sampai jumpa di video selanjutnya.